Selamat siang Pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Siang. Untuk berita selengkapnya, saya, Nafalis Pardila, bersama Anda. Indeks pembangunan manusia Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Walaupun saat ini Indonesia masih berada pada ranking 108 dari 187 negara di dunia, pembangunan manusia pada dasarnya merupakan upaya untuk memanusiakan manusia kembali. Adapun upaya yang dapat ditempuh harus dipusatkan pada seluruh proses kehidupan manusia itu sendiri, mulai dari bayi dengan pemberian asih dan imunisasi, hingga lajut usia dengan memberikan jaminan sosial. Kebutuhan-kebutuhan pada setiap tahap kehidupan harus terpenuhi agar dapat mencapai kehidupan yang lebih bermartabat. Seluruh proses ini harus ditunjang dengan ketersediaan pangan, air bersih, sanitasi, energi, dan akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan. Jelas Menteri Kesehatan Nila F. Muluk saat jumpa pers awal tahun tentang program kerja Kemenkes. Dalam rangka mendorong pembangunan manusia secara menyeluruh, perlu perhatian pada kesehatan sejak dini atau sejak balita. Kita lihat bahwa sangat penting untuk melakukan investasi yang tepat waktu agar pertumbuhan otak anak sampai usia 5 tahun dapat berjalan dengan baik untuk menghindari lost generation terang Menteri Kesehatan. Saya semenjak KBPJS keuntungannya itu memang dari mulai segi pelayanan itu sangat bagus sekali. Saya pernah mengalami waktu itu ke THT, pelayanannya benar-benar bagus, sekaligus juga dari prosedur, dari langkah-langkah yang dikasih tahu itu memang lebih mudah. Ya dengan adanya kartu BPJS, saya kalau berobat gitu jadi lebih mudah. Kalau nggak punya uang ya bisa menunjukkan kartu aja. Kehadiran Kartu Indonesia Sehat menimbulkan banyak pertanyaan tentang kelangsungan program yang telah ada sebelumnya. Persoalan yang juga dihadapi oleh Kartu Jokowi lainnya, seperti Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Pintar. Jadi ada bedanya, dan kemudian ada tumpang tinggi atau tidaknya, kan pelaksanaan BOS dan kemudian BSM dan lain-lain itu akan kita integrasikan menjadi satu atau kemudian akan kita stop atau bagaimana. Ini juga masih menjadi salah satu PR dari kementerian terkait untuk bisa kemudian disetujui dalam rapat sidang kabinet. Menkes juga mencermati angka kejadian pernikahan dini yang masih cukup tinggi dan kerentanan remaja pada perilaku seks beresiko serta HIV-AIDS, khususnya pada kelompok usia produktif. Guna mengurangi dampak kesehatan, Kemenkes menyelenggarakan program Indonesia Sehat sebagai upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, serta mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Program Indonesia Sehat terdiri atas paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan primer, dan jaminan kesehatan nasional. Ketiganya akan dilakukan dengan menerapkan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis resiko atau health risk. Terima kasih telah menonton!